Al-Fatihah 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 Harus bagi dia meninggalkan puasa. Sekirang-kirang. Sekirang-kirang dia tidak mampu untuk mengerjakan. Tak mampu untuk mengerjakan. Kalau orang tua yang aju lemah, sakit, terlentang apa semua. Tak ajik Allah. Bayang fidyah saja. Kalau orang perempuan pula macam itu juga. Kalau tua, apa-apa itulah hukum dia. Tapi kalau perempuan yang muda, yang masih ada tenaga, yang ada kekuatan. Dia meninggalkan puasa itu dengan sebab suatu yang lain. Bukan dengan sebab diri dia. Ataupun dengan sebab dia bimbangkan apa yang akan terjadi pada diri dia. Ataupun pada kandungannya. Maka pada ketika itu, diharuskan atasnya meninggalkan puasa. Serta diwajibkan atasnya itu dua perkara. Apa dia? Qadar dan membayar fidyah. Qadar pun wajib, bayar fidyah pun wajib. Contoh macam perempuan yang mengandung. Ataupun perempuan yang menyusukan anak. Kalau dia puasa, takut kering susunya. Kalau dia puasa, takut mudarat kandungannya. Maka atasnya itu dua perkara yang wajib. Iaitulah, wajib ia mengkodalkan puasa. Dan wajib juga ia membayar fidyah. Dengan hari-hari yang dia meninggalkan puasa itu. Serta fidyahnya itu tidak dibenarkan oleh syaraq. Dalam mazhab kita syafi'i. Dalam mazhab kita syafi'i. Fidyah-fidyah itu dimestikan memberi kepada tiap-tiap pakir miskin. Satu hari itu, satu cupuak itu, satu pakir. Satu cupuak itu, satu pakir. Kalau ditinggalnya 30 hari, berarti 30 pakir. Tak boleh ambil 30 hari, kita buang satu pakir. Tak boleh. Melainkan orang yang hajus, orang yang tua. Itu tak apa. Tapi kalau dia meninggal kerana satu yang lain. Sebab dia bimbang yang kandungannya. Ataupun susuannya. Maka diwajibkan ke atasnya berpuasa. Kodalkan puasa. Serta membayar fidyah. Serta diasingkan satu fidyah itu kepada satu pakir. Kita dah buat puasa. Sebab itulah Tok Wajici kata puasa ini kena sebulan. Bukan puasa bulan Ramadan. Tapi puasa bulan dengan mana sebulan. Puasa habis sebulan. Kita puasa Ramadan. Puasa puasa. Dulu masa saya duk je. Oh rajin puasa. Mayang tak? Aku tak buat dah boleh tang puasa. Tak buat dah semayang. Nak buat macam mana semayang tak dan nak semayang. Puasa ni kira boleh puasa ni Alhamdulillah lah. Oh tu. Mayang tak pun. Lepas tu lah nak sandak. Nak cakap dalam mana semayang. Mayang nak cakap dalam mana. Nak gantung dalam mana semayang. Semayang tu gantung di puasa. Bukan. Puasa tu. Nak gantung di mana puasa tu. Puasa tu gantung di semayang. Zakat tu gantung di semayang. Haji tu gantung di semayang. Semayang gantung di mana? Semayang itu gantung di akidah yang benar. Kalau akidah tidak benar. Semayangnya tidak diterima. Puasanya tidak diterima. Segala amal kebajikannya tidak diterima. Maka sebab itulah didahulukan akan akidah ke atas yang lain. Dahulu bukan dengan makna. Bukan dengan makna yang lain tinggalkan dulu. Bukan. Dahulu maknanya yang diberarti. Yang sangat-sangat penting. Dalam kehidupan manusia. Seperti yang dikatakan oleh ulamak. Awaluddin ma'rifatullah. Seawal-awal ugama itu kenal Allah. Karena tempat cakok dan tempat gantungnya segala ibadah. Oranglah kira ibadah. Akidah dia tak kira. Dia kira ibadah saja. Akidah tak peduli. Wajib tak tahu. Mustahil tak tahu. Harus tak tahu. Hukum dia pun tak tahu. Wujub istihalah. Jawas tak tahu. Jadi ini tanggah dia. Tanggah dia platform yang ada dalam pengajian sifat 20. Tanggah supaya seorang itu ma'rifat dan mengenal Allah. Kalau orang itu tidak melalui tanggah ini. Maka dia tidak sampai kepada maksud. Macam mana nak sampai kepada maksud? Dia mesti melalui tanggah ini. Apa tanggahnya? Iaitulah belajar tawhid. Khususnya di dalam bidang dan pengajian sifat 20. Tanggah itu. Kita nak pastikan. Segala ibadah kita diterima Allah. Persoalan yang pertama ialah akidah. Tauhid. Itu selalu kita buka. Selalu kita cakap. Maknanya. Kurang masih lagi kurang. Boleh kata. Boleh kata dalam kebanyakan seluruh umat Islam. Yang menyadari tentang kefarduan dan tuntutan besar. Di dalam memahami akidah tawhid. Boleh dikatakan baru 3 ke 5 persen sahaja. 100 persen umat Islam. Yang nak kepada Islam ni. Kita kata 30 persen lah. Hak 70 lagi tak peduli pun. Hak agama ni. Mestik tak? Hak agama ni tak peduli pun. Mestik tak? Hak 30 persen tu ada yang. Halis sunnah. Ada yang jabariah. Ada yang wahabi. Ada yang mu'tazilah. Ada yang qadarah jabariah. Hak yang nak mengaji ugama lah. Mestik tak? Hak yang nak kepada Islam ni. Hak yang nak kepada ugama Islam ni. Tak kira lah. Ke mana pun. Tapi dia nak kepada ugama Islam. Dia jaga Islam dia. Dia jaga mengajari ilmu. Jaga semayang. Hak dalam tu pun pecah kepada bahagia. Bahagia dah. Mestik tak? Lepas tu hak betul-betul ahli sunnah. Daripada 30 persen tu. Kita ambil lah 15 persen. 15 persen daripada 100 persen umat Islam. 15 persen tu. Yang ahli sunnah wal jemaah. Ahli sunnah wal jemaah ni maknanya. Dia betul-betul mengaji ahli sunnah wal jemaah. Dia betul-betul duduk dalam kelompok ahli sunnah. Hak yang selainnya itu. Yang 70 persen lagi tu. Bukan dia tak ahli sunnah wal jemaah. Tapi dia tak peduli. Dia Islam. Yang 70 persen lagi tu. Dia Islam. Tapi tak puarlah Islam. Nasab. Hak 15 persen ni. Hak li sunnah wal jemaah. Ada hak mengaji tak boleh. Ada hak mengaji lena. Sambil mengaji tengah bersembang. Tak peduli. Tak dapat ilmu. Dia tak boleh memahami hakikat li sunnah wal jemaah. Yang secara yang betul. Yang tepat. Kadang-kadang dia lawan guru dia. Kadang-kadang dia buat mazhab dia sendiri. Dia buat fahaman dia sendiri. Hak li sunnah wal jemaah. Sehingga menyelewin. Sehingga keluar daripada li sunnah wal jemaah. Yang pun ada. Jadi akhirnya sikit sangatlah kelompok. Dalam sikit tu pun Nabi kata hatulah yang banyak. Campur dengan hak yang 70 persen lagi yang tak peduli tadi. Lebih baik hak 70 persen. Hak tak tahu apa ada Islam tu. Dia tak mengaji apa. Daripada yang jatuh dalam Jabariya. Khadariya. Muktazilah. Jahmiyah. Yang jatuh dalam Mujassimah dan sebagainya. Kerana mereka ini selamat Islam mereka. Walaupun Mukalli. Tapi hak yang jatuh dalam Mujassimah bahaya. Kerana barangkali mereka jadi kafir. InsyaAllah. Muktazilah ada sengah mereka yang sesat. Sia sudah tentu mereka sesat. Ada sengah yang kafir. Ada sengah yang tidak jadi kafir. Yang hak yang tak tahu apa. Dia kira kerja siang malam ni. Hak ni dia puas selamat. Selamat persen dia puas tak jatuh hak ni. Dan dia puas tak kenai Tuhan. Dia puas tak soal di hadapan Allah. Ada. Haa tu. Jadi hak keempat ni puasa bulan Ramadan. Puasa bulan. Dengan makna puasa habis sebulan. Kita pun tak lama lah. Pejam celik, pejam celik, pejam celik. Dah nak masuk rejam. Haa. Kelimanya haji akan baitullah bagi mereka yang kuasa kepadanya akan jalan. Ada. Rumi buka surat berapa? Pakai ada kitab tak tak ribah. Tak jumpa tu. Kitab ada tapi tak buka. Tengok tu boleh pahala dah tuan-tuan. Tengok tu boleh pahala dah. Buka surat berapa Rumi? Dia bicara bak Rukun Islam. Bicara bak Rukun Islam. Buka surat apa? Lapan kan sembilan? Haa? Empat juga. Haa ini buka surat tiga. Buka surat empat tuan-tuan. Haa tu hak Rumi buka surat empat. Tak apalah sama-sama tengok. Kot-kotlah dalam kot-kot kitab saya baca ni salah. Hak tentuan tu betul mana? Pitau. Haa. Kitab ni pun kadang-kadang hak musonai tulis tu betul. Hak cetak tu tak betul. Kadang-kadang hak saya betul. Hak tentuan tu tak betul. Hak tu pun terjemahan. Cetakkan baru kita pun tak tahu. Jadi kena tengok dia punya susunan dia. Kelimanya. Daripada Rukun Islam. Haji akan baitullah. Yang ni menunaikan haji. Menuju kepada baitil haram. Menuju kepada baitillah. Menuju tu. Qassat. Orang kata apa? Menuju tu. Mengerjakan tu. Haa tu wajib. Tapi syaratnya yang mereka yang mempunyai kemampuan lah. Bagi mereka yang kuasa kepadanya akan jalan. Kuasa kepadanya akan jalan. Sekurang-kurangnya berjalan kaki. Nah. Sebab tu ada di kalangan kita umat Islam yang sanggup. Nah. Sanggup berlelah dan bersusah payah. Untuk menuju kepada baitillah. Mengerjakan haji dan umrah. Sekalipun berjalan sehingga beribu-ribu dan berbelah ribu kilometer. Sebab apa? Hemah daripada kekuatan mereka. Keyakinan mereka tinggi. Sekalipun berada di hadapan mereka itu kesusahan, kesimpitan dan kebimbangan. Nah. Dalam syariat, kalau sekiranya ada perkara-perkara yang membimbangkan mereka seperti mana takut dicuri ataupun kehilangan harta mereka ataupun takut mereka bahawa disakiti akan mereka, dirampak akan harta mereka, berdepan dengan segala musibah. Itu perkara yang setengah daripada perkara yang menggugurkan akan kewajipan haji. Setengah daripada perkara yang menggugurkan kewajipan haji, dibimbangi ada rampasan. Dibimbangi takut dirompak. Dibimbangi takut kena musibah, sakit, tengah jalan dan sebagainya. Itu setengah daripada perkara yang menggugurkan keperluan haji. Tetapi mereka tidak risau. Mereka pergi juga. Pergi juga sehingga sampai. Ada semua yang hemahnya tinggi. Itu yang pertama sekali, haji berjalan. Tapi dah malam ni nak pergi cari mana dah berjalan kaki. Lama dari sini nak pergi. Ada orang yang pergi, pergi naik apa? Naik kapcay pun ada. Dah. Pergi naik kapcay. Naik EFI. Ada semua pergi naik motor besar. Naik BMW 120 sampai. Balik naik ke perterbang. Mutuh pos, tak jadi. Jadilah. Itu kira jadilah. Tapi nah abang kata, imam tu. Imam. Haa imam. Ada yang pergi naik kapcay terbang. Tak apalah. Dia mampu untuk dia sampai. Maka hukum dia wajib a'ini. Nah, wajib a'ini. Wajib dia mengerjakan. Wajib mengerjakan. Wajib tadi ni sekira-kira tidak ada suatu mani ataupun suatu perkara yang menggugurkan kefarduan haji. Apa dia? Takut kapcay terbang ni. Takut nak naik kapcay terbang ni. Takut sampai terkejin tergerak. Takut sampai nak naik kapcay terbang ni. Takut sungguh. Ada orang ni naik tu. Naik kapcay terbang ni. Elok naik-naik tu. Mati terus. Maka tak wajib lah. Gugur kefarduan. Nak naik kapcay terbang takut lah. Ya Allah. Takut. Habis nak pergi mana? Nak naik kapcay layak. Mana ada lah kapcay layak. Kapcay layak pun takut. Takut ombak ke debu-bubang ke debu-bubang. Nak pergi ke jalan bawah takut kena rompak. Takut kena bunuh. Macam-macam. Takut. Takut tadi ni menggugurkan kefarduan dia. Ada? Takut bimbang apa jadi kat anak-anak. Takut apa nama harta dia dirompak. Takut jadi musibah kepada harta dia. Dan sebagainya. Dan di antara kata ulama' di antara setengah perkara yang menggugurkan kefarduan haji itu ialah cukai. Sekiranya berlaku cukai ketika mana perjalanan menuju kepada Mekah maka gugur kefarduan haji. Lepas tu kita lah macam mana? Kita hidup ada cukai lah. Cukai ke cukai? Nak macam cukai ke nak macam cukai? Macam cukai orang tak marah. Macam cukai orang marah. Tentang faham ni? Jadi hidup kita hari ni lepas tak daripada cukai? Nak bekerja buat haji kita ni lepas tak daripada cukai? Eh rasa-rasa tu? Langkah tu cukai lalu jah. Sebab itulah dalam mazhak kita syafi'i salah satu daripada perkara yang menggugurkan kefarduan haji cukai. Mazhak lain kita tak payah kira lah. Kalau ada kira-kira lah mazhak lain. Tapi kita mazhak syafi'i. Kita dah sebut sebagai mazhak syafi'i. Kita kena ambil kira lah mazhak syafi'i. Yang tak peduli mazhak syafi'i tu ikut suka lah. Jangan menentang sudah. Ini setengah dia menentang. Setengah dia menidakkan. Setengah dia mengkritik. Setengah dia memburukkan. Ini yang masalah ni. Jadi masalah ni sebab memburukkan, menidakkan, mengingkarkan dalih-dalih ataupun hujah-hujah yang ada dalam mazhak syafi'i ataupun kitab-kitab penulisan yang ada dalam mazhak syafi'i. Persoalan wajib tak wajib itu satu persoalan. Adapun kita yang ada kemampuan itu dituntut ke atas kita pergi. Walaupun tak wajib. Kita nak pergi. Kelebihan buat kita boleh bertemu dengan boleh bertemu, boleh menjadi tetamu Allah. Ada kelebihannya, haji tetap sah. Yang menyebabkan tidak sah, kalau sekiranya ternapi syarat dan rukut. Ternapinya syarat dan rukut. Dan ternapinya perkara-perkara wajib dan fardu haji. Itu yang perkara-perkara yang menyebabkan tidak sah, ada cacat celah dalam ibadah haji. Ataupun digunakan wang yang diambil ataupun diperolehi daripada saluran sumber yang haram. Alah. Ada pun masalah sekatan. Itu tidak menghalang daripada menunaikan ibadah haji. Walaupun ada cukai. Kita ada duit, kita pergi ya. Cukai-cukai. Nak buat benda lah cukai. Kan? Tang haji pergi juga. Cuma kita kena ingat satu. Walaupun dia ibadah yang sangat-sangat besar, tapi jangan sampai kita dah berkait dan bertaut dengan nafsu. Kadang-kadang kita tak sedap. Tak sedap lagi mana. Umrah ni tiap-tiap tahun. Tapi dibiarkan anak-anak yatim, dibiarkan fakir meskin, dibiarkan orang susah, dibiarkan ibu tunggal, tanpa diberi bantuan dan pertolongan. Tapi haji umrah, oh selalu seluluh puluh-puluh ribu. Itu orang panggil ibadah yang bertaut dengan nafsu. Ini kata Tok Guru kami. Nah. Jangan jadi tertipu dengan ibadah yang kamu buat. Sehingga kamu menidakkan keperluan orang lain. Nah. Haa tu. Dia pesan lagu tu lah. Kita duit banyak. Nah. Duit banyak. Oh sedia-sedia pi. Tapi kalau pi, Alhamdulillah. Itu rezeki Allah. Rezeki Allah bagi. Kelimanya haji akan baik tillah. Bagi mereka yang kuasa kepadanya, akan jalan. Habis. Itu rukun Islam. Kata Musanaf, Ra'imahullah, bermula iman itu. Apa iman? Iman. Maksudnya percaya. Kata iman itu apa dia? Membenar hati akan Nabi SAW. Dengan makna benak dan terima. Iman ini benak, terima hati. Setuju. Terima. Benak hati. Setuju hati. Bulat hati. Untuk terima apa yang dibawa oleh Nabi SAW. ini yang kata iman. Rukun iman lah. Rukun iman. Apa dia iman? Percaya hati. Daripada mana datangnya percaya? Daripada tasdik. Daripada mana datangnya tasdik? Daripada ma'rifah. Daripada mana datang ma'rifah? Daripada fikir dan nazar. Kalau tidak ada fikir dan nazar. Tidak ada ma'rifah. Kalau tidak ada ma'rifah. Tidak ada tasdik. Kalau tidak ada tasdik. Tidak ada iman. Yang paling besar sekali persoalan ini berkaitan dengan hak ketuhanan. Yang berkait dengan Tuhan. Nazar maknanya fikir. Saluran untuk kita mendapat ilmu dan maklumat. Iaitulah kita berfikir menggunakan akal kita. Serta kita menggunakan seluruh hawasul khams. Segala anggota ataupun tubuh badan sifat idrak yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Menggunakan untuk mendapatkan maklumat yang menunjukkan atas kewujudan, keberadaan Allah Ta'ala dan segala sifat-sifat ketuhanannya. Ada. Nazar. Tua orang panggil fikir. Allah bagi kepada kita mata. Dengan mata kita boleh tengok alam ini. Bila kita tengok kepada alam ini bukan semata-mata tengok. Kita tengok serta mencari dalil. Nazar. Berfikir. Jadi gabungan di antara dua perkara ini. Ini dinamakan al-nazar. Memandang. Serta berfikir. Al-nazar maknanya kita guna anggota kita. Dan kita guna akal kita untuk cari Allah. Istilah mudah kata lebih tua. Untuk cari Tuhan. Kita guna anggota kita. Kita guna diri kita. Dan akal yang Allah Ta'ala bagi. Untuk cari Tuhan. Ini orang panggil al-nazar. Dalam masa yang sama. Ketika mana kita mencari akan kewujudan Allah SWT. Disitulah berajak kepada fikir. Yang 100%nya. 100% kita menggunakan akal. Harakatun nafsi fil ma'kulat. Kita menaakan. Fikir. Fikirnya mana? Harakatun nafsi fil ma'kulat. Ketika mana kita berfikir. Hati kita bergerak-gerak mencari keputusan dan maklumat. Kita nak cari pengetahuan. Kita nak cari ilmu. Dan kita nak dapatkan makrifah ilmu. Tuhan panggil fikir. Dimanakah bukti kewujudan Allah SWT. Apa dia bukti ada Tuhan. Contoh lah. Apa bukti ada Tuhan. Apa dia. Makcik-makcik di belakang. Apa bukti ada Tuhan. Cuba jawab tengok. Mudah kan tau. Baharu alam ini. Dia jawab rapat tau. Mana bukti ke tak. Mana bukti ada Tuhan. Baharu alam ini. Kita pergi sikit lagi. Kita pergi atas sikit. Hati bawah sangat. Mana dalil ke tak ada Tuhan. Alam ini. Mana dalil. Mana bukti ke tak. Alam ini sebagai dalil atas ada Tuhan. Baharu. Kan. Mana bukti ke tak. Alam ini baharu. Dia pergi kan. Dia pergi setangga-setangga kan. Dia turun, 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 turun setangga. Mana bukti ke tak alam ini baharu. Alam ini kodim ke baharu. Baharu. Mana bukti ke tak alam ini baharu. Apa dia. Makcik-makcik di belakang. Bukti ke tak alam ini baharu. Ini kata nazar fikir. Bukti ke tak alam ini baharu. Apa dia. Itu orang panggil berubah. Dulu tak ada ala ada. Itu orang panggil baru berubah. Dulu tak ada ala ada. Maknanya baru berubah. Jadi cerita ada. Mana bukti ke tak alam ada. Tuhan ni ada. Alam ini. Mana dalil bukti ke tak alam ini. Jadi dalil atas huju Allah. Baharu. Mana dalil ke tak ada baharu. Dulu tak ada ala ada. Maknanya dia berubah. Sekurang-kurang berubah. Timbui daripada tak. Tak ada. Mana dalil ke tak alam ini berubah. Pula dah. Mana dalil ke tak alam ini berubah. Satu contoh saja. Duk terbungkin depan mata kita. Apa dia. Mana bukti ke tak alam ini berubah. Ya. Siang malam. Mana bukti ke tak siang malam. Mana bukti siang malam. Cerah gelap ke tu. Tuan-tuan. Jawapan dia aku ni. Kalau orang tanya. Mana bukti siang malam. Ubat dia. Kayu tiga tengah dua. Atas pelang dia. Bengong. Tak ada. Sampai siang malam nak cari dalil bukti. Siang malam tak kena cari dalil bukti. Nah. Hal dia. Kelakuan dia tu dah nampak depan mata. Takkan abang matahari tenggelam timbui. Tak gaduh dah. Hal tu bangsa nazar bangsa nampak. Sebab tu kita kata guna mata. Guna anggota. Ini orang panggil gabungan. Dia antara hawas dan juga akal. Untuk dapat wujudnya Tuhan. Daripada situlah. Akan jadi. Akan jadi. Ilmu ma'rifah. Dan dari situlah. Akan tasdik. Kita benarkan kewujudan Allah. Disebabkan khabaran daripada Nabi SAW. Serta dari situlah. Akan memuncak keimanan kita terhadap Allah. Sebab tu iman kita ni berbeza-beza. Kerana kita merasakan nilai iman itu. Daripada kewujudan Allah Ta'ala itu berbeza-beza. Iman kita. Iman orang awam. Tidak boleh menyamai orang yang sediqin. Orang yang sediqin itu. Tidak sama dengan orang yang arifin. Orang yang arifin. Orang yang alfana'u billah. Orang yang baka'u billah. Martabat. Mereka tak sama. Kerana apa? Dari segi sudut keimanan. Tingkatan iman itu tidak sama. Tidak sama. Mana boleh sama? Oh. Tuk ustaz-ustaz tu tuk buru iman dia pun hebat. Siapa kata? Siapa kata? Kerana apa? Kerana Iman itu Bukan di nilai tempat nilai iman itu. Iman itu asalnya berasaskan kepada ilmu. Ilmu dia. Itu iman. Tapi ulama' kata iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Yang naik turun itu ialah Iman yang terjadi daripada amalan ibadat yang dilakukan oleh seorang. Sebab itu kata ulama' iman itu terkadang timbul. Terkadang rendah. Terkadang hilang. Al-Iman kad yadid wajakus. Orang yang berzina. Nabi kata ketika dia berzina terlucut imannya. Macam mana ketika dia berzina terlucut iman? Adakah ketika dia berzina Dia jadi kape? Tidak. Dia tak jadi kape. Dia tetap Islam. Tapi kenapa Nabi kata terlucut imannya? Nah abang waktu itu hilang sifat taqwa daripada Allah. Bukan bererti dia. Dia kape. Keyakinan dia terhadap janji Allah, siksa, pahala Allah itu hilang. Waktu itu. Tuhan tarik waktu itu. Tuhan hanya bagi kepada dia itu. Atas dia itu keseronok, menikmat dengan semaksiat dunia. Hatu yang dia nampak dapat. Tapi ketakwaan sehingga membawa kepada kesedapan beribadat Ataupun ketakwaan sehingga membawa nampaknya azab, maka hati tak nampak. Tuhan tak kagik tak? Jadi iman. Bak ni pun panjang lebak ulamu'bah. Jadi, sebab itu Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita akal. Maka akal inilah tempat kita membuat keputusan. Akal dan nafsu. Tempat Allah Ta'ala nak azab kita ketika mana kita melakukan kesalahan. Dan Allah Ta'ala nak memberikan kepada kita ni'mat ketika kita melakukan kebajikan. Iaitulah bersumberkan kepada dua ni. Iaitulah akal dan juga nafsu. Nak bersumberkan kepada dua ni. Akal dan juga nafsu. Kalau tidak ada akal, maka hilang. Hilang taklif. Tak ada lah nak ambil kira dosa pahala. Tapi oleh kerana ada dua ni dan ada permata ilmu. Iaitulah mata ataupun juga telinga. Dua anggota ni masih lagi ada. Ataupun salah satu daripada dua anggota ni masih ada pada manusia. Dan sempurna akal. Serta ada nafsu. Maka ketika itu dia diambil kira dan tindakan dosa dan pahala. Ini orang pengen taklif. Ada? Ada orang ada taklif. Jadi bermula iman itu membenar hati akan Nabi. Benar dengan maknanya terima bulat hati akan Nabi SAW. Menentang Nabi SAW. Menentang Nabi SAW. Tidak mengaku kenabian Nabi dan kerasulat Nabi SAW. Ka-pih. Oh. Ini berat ni. Jadi ka-pih. Membenar hati akan Nabi SAW. Benar dengan segala umana yang dipertanggungjawabkan kepada Nabi SAW. Maksudnya setiap apa yang Nabi sampaikan kepada kita daripada amanah yang ditanggung oleh Nabi daripada Allah Ta'ala. Setiap itulah yang perlu kita terima. Berdasarkan daripada sifat amanah. Maka Nabi tidak pernah melanggar segala perintah Allah SWT. Tak pernah Nabi susut dan sembuhi hukum. Tak pernah Nabi menyatakan yang tidak sebenar. Melainkan semuanya yang datang daripada Allah. Itu orang panggil umana. Umanah itu terhasil daripada sifat amanah. Kata ulama, amanah itu yang wajib kita percayai. Adapun segala sifat Nabi itu amanah, fatnah, sidik dan tablik. Itu Nabi. Sifat yang ada pada Nabi yang menunjukkan atas Rasulnya sidik, amanah, fatnah, tablik. Adapun memadar dengan kita mengakui dengan amanah yang ada pada Nabi. Menunjukkan atas sidik, fatnah dan juga tabliknya Nabi SAW. Kita faham Nabi ini seorang yang sangat-sangat amanah dengan Allah SWT. Maka dari situlah zahir pada Nabi sidik dia. Bila ada amanah, berarti dia benar. Bila ada amanah, berarti dia tidak menyembunyi hukum Tuhan. Bermakna ia menyampai dan mentablikkan hukum Tuhan. Ketika mana dia menyampaikan hukum Tuhan, sudah tentu dia mempunyai kebijaksanaan. Hanya daripada amanah. Sebab itu, amanah yang ada pada Nabi, kalau dijiwai oleh umat-umat baginda Nabi SAW, akan menaikkan martabat seseorang itu di sisi Allah. Tapi amanah hanya tinggal pada nama. Amanah hanya tinggal pada nama. Amanah hanya tinggal kepada nama parti. Amanah yang ada pada sebutan, tetapi tidak ada kepada perilakuan. Perlakuan. Kita mau Allah sebut. Sebab itu Nabi kata, إِذَا وُسِّدَ الْأَمَانَهِ إِلَىٰ أَهْلِهَا فَانْتَذِرِ السَّاعَةِ Sa'ah di situ bukan makna kiamat. Tetapi sa'ah berarti kehancuran. Tidak tertunai amanah yang diberatkan ke atas orang. Yang dia tanggung. Betul ya? Nabi kata, إِذَا وُسِّدَ الْأَمَانَهِ Apabila diberikan amanah kepada orang yang bukan ahli. Kita nak lantik orang jadi benda hari. Dia ni jahir buat duit kupang ni. Tak erti nak kira buat dua ringgit ni. Kalau zaman modern lah ni orang panggil buat akses. Apa? Akses tak akses. Nak buat akaun tak erti kuning-kini. Kalau zaman dulu tak apa lah pakai menu lah. Tulis tangan keluar masuk. Kredit debit dan sebagainya. Tak apa lah boleh juga. Tapi jenis tak kira. Nak bagi je lagi. Nak bagi. Nak lantik dia sebagai orang yang menguruskan kewangan. Padahal dia pencuri. Tak jadi. Fantas diri sana. Nak lantik jadi tu imam. Baca peti hata betul. Rosak abis. Nak menjadi suami. Tetapi tidak ada tanggungjawab. Kalau bahasa Kedah lah. Tergedik-gedik nak menikah. Nak jadi bini. Tapi lawan lelaki kuat. Ini tak jadi lah tu. Contoh lah. Tidak ada amanah. Hatta kita sebagai seorang. Hamba Allah. Amanah kita dengan Allah. Amanah kita dengan Allah apa dia? Iaitulah janjian kita dengan Allah Ta'ala dahulu. Pertamanya untuk menjadi hamba Tuhan dengan mentauratkan Allah. Lepas tu merealisasikan janji kita dengan menunaikan ibadah. Tak pun. Tak mana? Nabi kata fanta risa. Berarti kata ulamak di dalam sahih Bukhari. Di dalam apa nama? Fatul Bari. Al-Syarih Bukhari. Dia kata itulah antara salah satu daripada alamat akan berlakunya hari kiamat. Dan kehancuran kepada suatu urusan. Setengah daripada alamat yang berlakunya hari kiamat. Apabila amanah itu tidak ditunaikan. Dari segi sudut keperibadian diri sebagai suara muslim. Rumah tangga. Masyarakat. Negeri. Negara. Dan seluruhnya. Kalau tidak ada amanah. Fantaziri sa'ah. Itulah antara alamat yang akan berlakunya hari kiamat. Bahkan pada ketika itu sa'ah maksudnya kehancuran. Nah. Matlamat yang nak dicapai tidak akan tertunai dan tidak akan tercapai. Melainkan semuanya hancur binasa. Tidak ada apa-apa. Ah. Itu dia. Tak tahulah. Itu cara saya lah. Orang lain tak tahu. Dia bayar aku lain pula. Jadi bermula iman itu membenar hati. Ia akan Nabi SAW pada tiap-tiap suatu yang mendatang. Yang mendatang ia dengan dia. Daripada barang yang maklum. Daripada ugama dengan darurat. Ini nampak. Ini orang panggil melalui wasit. Wasitatul akli. Akal yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Menuju kepada dua urusan. Iaitulah menerima ugama itu dengan secara daruri. Dan menerima ugama itu dengan secara nadari. Akal yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bukan semata-mata beri. Bukan semata-mata anugerah. Bukan semata-mata mengangkat darjat kedudukan kita sebagai seorang manusia. Tapi ada matlamat dia. Matlamat dia untuk kita menerima dan mengikut ugama Islam. Imah atas jalan daruri. Imah atas jalan nadari. Maka akal ini dia menuju kepada dua. Seperti yang disebutkan oleh... Imam As-Sheikh Ibrahim Al-Bayjuri. Disebut, dikatakan bahawa... Akal ini menuju kepada ugama itu kepada dua keadaan. Yang pertama, iaitulah penerimaan kita terhadap apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Tanpa komplain. Yang tak perlu berhajak kepada fikiran. Kita terima dengan sebulat hati. Iaitulah segala hukum, hakam, syariat. Itu orang panggil ilmu daruri. Ilmu daruri kita terima sebulat hati. Tak perlu kita fikir. Terima bulat-bulat. Tempatannya wudhu, kena ambil wudhu. Kita duduk dalam keadaan berhadap, mandi wudhu. Berjunuk, mandi. Dalam keadaan hadas, kita mengambil wudhu. Kalau berjunuk, itu mandi. Kalau tawah itu, kalau nak buat haji itu, tawah. Pasipa tak tawah kot ini, tak payah duk tanya. Itu kejar Tuhan. Pasipa, sa'i tak... Apa nama, tak mula daripada maruah, mula daripada sofa. Itu kejar Tuhan. Kita jangan duk tanya. Maknanya ilmu daruri, penerimaan sebulat hati kita terhadap Allah. Dia tak perlu fikir. Pasipa makan sunat bismillah, tak payah tanya. Nabi kata sunat, sunat. Buat sudah. Maknanya, benda daruri kita dituntut buat. Tak payah tanya. Benda daruri ini, orang panggil tawqif penerimaan kita daripada Nabi SAW. Benda tawqif dah. Kita tak boleh nak ubah. Kalau berkahwin, halai jalan depan. Haram jalan belakang. Pasipa haram. Jangan tanya pasipa. Nak buka kitab ulamak, nak cari mana kau du'an yang kata boleh. Dia ambilkan manfaat isteri daripada jalan belakang. Ada. Tak ada. Tak ada khilas, satu habuk pun. Kau nak cari orang ini, kalau kata takut daripada zina, bolehkah? Tak boleh. Ada-ada kaul. Tak ada kaul. Jangan duk pergi cari. Cari pasipa boleh. Itu orang panggil daruri penerimaan bulat hati. Allah kata dalam Quran, orang yang mencuri sahabat kesalahan, ditilik dan dinilai sesuatu, satu persatu. Maka dihukumkan, diambil tindakan katanya. Hat. Orang yang minum arak, begini. Orang yang mencuri, begini. Orang yang berzina, yang huayru muhsan, begini. Orang yang muhsan, begini. Dirjam sampai mati. Tidak timbul persoalan kezaliman. Kerana ini soal tauqif. Urusan Allah. Kalau murtad, dipotongkan dekuknya. Kalau sekiranya, dia tidak kembali kepada Islam. Nak baru-baru ini? Allah Ta'ala masih lagi buka ruang kepada kita, umat Islam di Malaysia. Masih lagi buka jalan untuk pertahankan agama Islam. Diberikan kemanangan. Dan persoalan mahkamah. Tapi, adakah orang yang menuntut untuk murtad itu, dia tidak murtad? Tuan-tuan cuba fikir. Orang yang menuntut untuk murtad, mengemukakan borang, meminta persetujuan untuk murtad, adakah dia tidak murtad? Waktu itu, dia murtad tak? Murtad dah, jatuh dah. Nak murtad, bukan gaduh Sain JKK. Cuk kementerian, tak gaduh. Kata aku itu dah, murtad tu. Tapi, undang-undang, kerana membatasi dan mengeruni kepada orang yang lain. Tapi, nak buat juga? Nak kapit-kapit, nak buat macam mana? Kalau ada hukum Islam, gamut takut. Oh, kena pancung dalam sana, kena pancung. Tak barani nak murtad. Seorang yang cukup. Lawan hukum Islam. Faham? Sebab apa? Wama arsalna ka'illah rahmatan lil'alamin. Apa dia ayat tu, tuan-tuan? Nabi Muhammad, Allah Ta'ala hantar mail kat kita ni, tujuan dia, tugas dia untuk apa? Tugas dia, nak selamatkan kita daripada neraka. Tapi, manusia ni ada angkai bodoh, dia punya tahap berdoa gaban dia, dia nak cari, lari cari jalan, maksudnya neraka. Dia tak mahu rahmat Tuhan, dia nak masuk neraka. Cerdik ke bodoh? Katulah Allah Ta'ala kata, Nabi ni Allah Ta'ala utih, nak selamat manusia daripada neraka, nak masuk syurga. Tapi, manusia tak mahu nak masuk neraka. Silakan. Dia tahu apa? Tak ada apa. Memang patut Allah Ta'ala kata dalam Quran, la'iqruh hafiddin. Tidak ada paksa dalam ugama. Ya, tetapi ayat itu dimangsuh. Ayat itu, ayat mansuh. Dimasuhkan pada hukum, tetapi tidak dimangsuhkan pada kir'ah. Sampai hari ni kita baca, hukumnya sudah tidak ada. Berarti, kalau orang yang murtad, maka diambil tindakan ke atasnya. Itu orang makna kata, ya, walaupun Allah Ta'ala kata, tidak ada paksaan dalam ugama, tapi masih lagi ada paksaan. Kerana dimangsuhkan pada makna, tidak dimangsuhkan pada kir'ah. Kecuali orang-orang yang ta'fir, yang berada di bawah negara Islam, yang membayar dia cukai, dan mereka tidak melanggar prasyarat yang telah dibuat dengan pemimpin dan pemerintah Islam, dengan mereka tidak menentang Islam, mereka itu diberi tempoh dan masa dan waktu untuk duduk dan tinggal dalam negeri Islam secara aman. Kalau sekalian mereka tak buat kacau. Tapi kalau buat kacau, lawan juga. Asalnya gitu hukum Islam. Hal ini kata, terima. Kita terima, terima hukum itu bulat-bulat. Tapi pasal-pasal kita nak duduk tolak, pasal kita tak faham Quran. Pasal-pasal kita nak duduk menentang, pasal kita tak mahu terima ulama' yang ambil daripada Nabi SAW. Kita tak bersuhbah, kita tak mendampingi para ulama' kita tak mendampingi Islam, akhirnya masyarakat Islam putar dengan Islam. Siapa yang rugi? Allah tidak pernah rugi. Nabi tidak pernah rugi. Tiap-tiap hari darjat Nabi diangkat dan ditinggikan oleh Allah. Nabi tak pernah rugi. Yang ruginya kita. Sebab apa? Kita akan berhadapan dengan persoalan yang sangat dasyat di hadapan Allah SWT ketika kita mati. tak mati. Tak tahu persoalan itu macam mana. Mati dulu, baru tahu. Farja'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan kami. Hari ini kami dah lihat, kami dah dengar betapa dasyatnya azab neraka ini, Ya Allah. Kembalikan kami untuk kami buat amal yang salih. No. peluangnya hari ini sekali saja. Nah. Alah. Ikutlah. Masing-masinglah. Ini kata-kata iman. Kata rukun iman. Sebab itu, tuan-tuan. Jangan lupa. Setiap tindakan gerak-geri kita ada hukum dan ada persoalan yang akan disoalkan di hadapan Allah. Al-reda bisya'i reda bima yatawalladu minhu Kita reda dengan sesuatu maka akan apa-apa yang terjadi selepas daripada persetujuan kita kepada sesuatu itu berlaku. Maka kita diambil tindakan daripada sebab kita bersetuju dengan sesuatu. Itu kaedah yang disebutkan oleh ulama. Al-reda bil-kufri kufran wal-reda bil-ma'siyati ma'siyatun al-reda bil-sya'i reda bima yatawalladu minhu Itu kaedah dalam pekah. Berhati-hati di dalam menentukan ataupun di dalam membuat sesuatu keputusan. Kerana Tuhan tidak akan biarkan kita tanpa persoalan. Melainkan semuanya akan diberikan ganjaran ataupun balasan. Bermula iman itu membenar hati itu kata balik kepada fikir akal tadi ni akal ni dipikir kepada dua satu ilmu ilmu daruri yang keduanya ilmu naduri ilmu daruri dia lebih merujuk kepada syariat syariat mana perundangan Islam perilaku kita sebagai soal Islam tindakan kita daripada sekecil-kecil daripada kita awal mula balik sampai kita mati itu dinamakan daruri yang kedua ilmu naduri iaitulah akal kita kalau kita menamakan Islam ya itu khawatir syaitan fitnah syaitan akal yang sudah dibelok diganggu dikotor oleh syaitan siapa kata tak maju buat Islam ini soalan mautnya soalan nimut saya pun ialah tentuan faham sendirilah kalau kita ikut Al-Quran Al-Quran tidak ada perkara yang menyebabkan kita ni jadi rugi kehidupan kita atas muka dunia semuanya membawa keuntungan tengok dari segi sudut ibadat kita ada keuntungan isi Allah dari segi sudut munakahat ya menikah kuih ramai ikut syara syariat Islam hati kita jadi tenang ibadat kita hati kita jadi tenang kita berkahwin sehingga melahirkan zuriat kalau tak melahirkan zuriat isteri kita juga menjadi ketenangan ketenangan buat kita kalau kita bermuamalah akan membawa ketenangan kepada kita muamalah secara Islam tapi oleh kerana kita tak ambil secara tepat yang diajarkan oleh Islam kita akan jadi orang kata kita akan berdepan dengan masalah dalam kehidupan kita ekonomi kita tak kuat ibadah kita tak kuat nah keyakinan kita tak kuat rumah tangga kita jadi kucak-kacik kehidupan masyarakat dengan moral dia dengan akhlaknya lingkup rosak pun dah habis nah sebab apa sebab mereka mengenepikan Islam sedangkan Islam la raibafih berpandukan kepada Al-Quran hadis serta ijma' dan qiyas Islam tidak akan mundur orang yang ada syak ragu yang datang daripada wah-wah syaitan sahaja yang ikut serta dengan syaitan itu lah nak buat macam mana nah itu dalam bahagian muamalah sariduan ni saya dah sebut mudah-mudah saya sebut dah itu bulan lepas di masjid negeri saya sebut dah siapa yang tak biasa makan di restoran semua orang boleh kata makan di restoran betul tak tak kira lah restoran mamak kalau restoran kedai petani ke fast food cuba kita tengok apa beda fast food dengan restoran masakan Thailand ke masakan Melayu kita tengok dari segi sudut muamalah ada beda lah kita ambil satu contoh macam berlaku hari tu di Pola Poli dia bawa habis anak beranak dia tiga lapis empat lapis habis satu meja kumpul-kumpul order-order makan siap-siap makan sampai bil terkejut seribu lapan ratu lepas tu bergaduh dengan tuan kedai apa hari ni mahal yang sangat ni salah siapa salah siapa salah siapa tuan-tuan salah dua-dua sekali tuan kedai dengan orang yang makan salah dia tang mana tang mana salah ya tidak ada persetujuan baik bila kita masuk ke restoran selalunya tu biar lah kalau tuan-tuan tak percaya tuan-tuan pergi kedai tadi tuan-tuan hantar dia hantar tuan-tuan uduk tuan-tuan dia hantar makanan depan tuan-tuan tuan-tuan suruh dia kira dulu nak bayar mungkin dia akan jadi pelik satu sebab orang tak nak buat macam tu tak apa-apa makan dulu saya pergi bayar dekat kaunter dia akan kata macam tu kalau restoran haps-haps-haps tapi itu tidak menempati Islam hak asyik Islam dia beli sudah tentu pastinya ditahukan harga jadi bila kita makan kita makan hak siapa hak orang hak orang boleh makan tak jangan kamu makan harta orang secara salah bagaimana yang betul sama ada dibayar secara tunai di dalam majlis akad ataupun ditahukan harga itu kemudian diberikan harga nilainya ataupun ditahukan harga itu dibayarkannya secara bertangguh yakni hutang ataupun hebah bisawab hebah bisawab kita makan dulu sekejap kita pergi bagi duit ke dia jangan komplain apa tapi pasal komplain kerana tidak ada persetujuan maka tidak sah berdosa adakah dia main bagi makanan tadi hebah semata-mata kalau hebah semata-mata kita makan tak kata balik adakah macam tu dia ligat dengan panggung dia tu pasal apa pasal suruh bayar berarti di situ ada muamalah ada urusan jual beli kita tak buat yang kita buat hak mana kebanyakan kita buat hebah bisawab sebab tu kalau kita tengok restoran fast food dia mengamalkan islam beli serta bayar kedai mamak dia mengamalkan islam mana kita pun tengok ok sehari-hari gua bayar hutang sudah tahu harga kedai petani kalau dia kira bagus juga ada yang kira dia kira-kira-kira tapi dia dia pelekukkan harga tu kita tak tahu harga hampir pelekuk buat apa aku nak tengok harga betul tak tuan-tuan muamalah apa ni tak ambil hak islam kalau kita tengok kita tak makan apa mahaibda'ah ni tak mahu tak mahu ambil balik dia tekuat tu sedangkan persetujuan tu dua belah pihak tapi muamalah apa tak apalah kalau kita pergi pasaraya tu mana ada penangkat pun makcik-makcik pergi beli sayung pergi beli barang-barang penangkat lah tak apa dia kita pun tengok dia pun tak habang-habang masing-masing boleh tengok lah dua ratus lepun puluh tengok barang baru sekerat troli dua ratus lepun puluh tak apa lah bayang itu orang panggil bayangul mu'attah dalam mazak syafi'i kau da'if diterima kalau yang muktamadnya diangkat jual beli mesti ada ijab dan kabul hati kita tak buat hati kau da'if pun kita tak tahu cara makan di kedai mamak dia tulis harga dulu okey lah tak apa tulis harga sekejap aku bayang kalau pergi buat kerja tadi dia pelik siapa yang salah kita salah dia pun salah aku bergaduh bergaduh apa mahal tak mahal mana orang hentam order jenahak tiga ekor siakak tiga ekor orang bakak lagi ketam lagi udang lagi lepas tu nak kena bayang mahal agak-agak viral viral pun itu tapi tuan-tuan beringat makan sana kalau duk cakap pasang kena sebele bapa pergi beli baju pedang besar kalau pergi pedang besar hari hari sabtu cakap kuk diang tak apa siap siap kena kembih lah agak-agak 15 hangit dia naik 38 hangit tapi saya tahu orang sedar lepas tu kalau musim buah sonok kita bang dokong bang dokong bang nak suruh beli buah dukung dia bukan dia nak suruh kita dukung dia suruh beli buah dukung bang dukung bang dukung hatu duk rentas duit padahal kita matali dia punya makeup tebal 40 lebih bermula iman itu membenah hatiakan Nabi pada tiap-tiap sesuatu yang mendatang ia Nabi dengan dia dengan sesuatu daripada barang yang maklum daripada ugamah dengan zarurah ni kata zarurah ni zarurah ni apa dia tengok dan dikehendaki dengan dia tak cerita lagi ni tu nombor 3 di luar ada tak nota kaki dalam dalam kitab rumi eh ha 3 bawah sekali kalau kitab jawi bawah sekali apa dia makna zarurah bermula barang yang maklum daripada ugama dengan zarurah artinya barang yang diketahuikan daripada segala dalil ugama sebagai pengetahuan yang masyur antara segala ahli ugama hingga menyerupai dengan zarurah itu artinya ketiadaan fikir dan bicara makna zarurah ni tak payah fikir terima bulat-bulat eh banyak urusan Islam terima pasal-cepat maya maghrib tiga tak boleh tak boleh khasar kawan saya hari itu kan dia main tunjuk ada satu kitab ada satu kitab ada satu kitab pekah kami pondok di pengaji dia kata weh maghrib boleh khasar ni buat dua rakaat ni yang tengok ni macam-macam sungguh tapi bawa kitab jumpa atuk guru dia gelap dia kata ok nak pergi cari dua buah kitab mari aku nak tengok cari tak jumpa ada satu kitab tu kan tak ada tu orang panggil da'if mardud ditolak walaupun ada yang kata tapi ditolak tak boleh khasar lah maghrib tetap tiga nak khasar tak boleh jamak tak apa itu orang panggil daruri terima bulat-bulat tak payah duk timbul soal pasal-sipa pasal-sipa keluar lepas subuh tak boleh tinggai posa pasal-sipa keluar lepas apa nama sebelum subuh boleh tinggai posa pasal-sipa tak payah tanya ulama' dah tetapkan hukum ikut sali'ah itu orang panggil daruri kemudian kata musanah rahimahullah cukup lah sejam jam tu kecah kena ubah tuan-tuan kecuali'ah kata-tuan tuan-tuan memang nak pergi lejak sikit tapi ada tengok dua-tiga orang pasal rekop mata tengok jam saya kena berhenti kalau tengok jam alamat awal kena kata-kata musanah rahimahullah dan dikehendaki dengan membenar itu mengaku hati dan menerimanya mengaku bukan mengikut mengaku dalam kitab rumi dia kata mengakukah mengikut dan dikehendaki dengan membenar itu mengaku hati hak saya tofik daripada pengajian ini mengaku hati bukan mengikut hati boleh juga kalau mengikut pun jadilah tekat tu kata musanah dan dikehendaki tanda orang tu ada soalan tak ada habis ada 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 melambut muqtazilah ni melambut kadang-kadang tak sedap kata dia muqtazilah pun ada muqtazilah ni kenal kita kenal alih sunnah boleh lah kenal muqtazilah kita mengaji alih sunnah ni pergi kenal dalam tu ada cerita pasal muqtazilah ni macam mana antara muqtazilah yang kritikal zaman hari ni antara yang yang jelas-jelas berani lantang suara yang menyebut baru-baru ni ataupun dua tiga tahun lepas dia sebut perkataan atau perkataan mereka itu persoalan apa persoalan sirat sirat bukan sirat al-mustaqib sirat sirat itu di dalam merah kita di sunnah wajamah satu jambatan yang dilintangkan daripada yang dilintangkan di atas neraka menuju kepada syurga tapi muqtazilah kata bukan itu sirat yang dilintangkan maksud sirat itu ialah laluan untuk menuju kepada mahsyat itu muqtazilah itu salah satu yang keduanya muqtazilah ialah mereka mengaktikatkan bahawa Allah Ta'ala itu hanya menetapkan dan menentukan menetap dan menentu dan menjadikan yang baik-baik sahaja perkara yang buruk buruk itu bukan kejadian daripada Allah yang baik itu daripada Allah yang tidak baik itu daripada saya sendiri itu muqtazilah boleh tapi beradabnya dengan Allah itu sunnah macam guru-guru kita kadang-kadang yang baik itu daripada Allah yang tidak baik itu daripada salah diri saya sendiri itu adab kita dengan Allah dapat pahala tapi kalau diaktikatkan Allah Ta'ala tidak menetapkan kufur kepada seseorang Allah Ta'ala tidak menetapkan maksiat yang dilakukan maka itu muqtazilah kita baik-buruk iman kufur Allah nanti dalam bak kudar dan kudar insyaAllah kita akan perjelas secara terang masalah itu tak sampai lagi baru kita masuk rukun iman ya bahaya banyak muqtazilah banyak bahaya muqtazilah dia pasti dia tak kapir dia sesat tapi yang jadi kapir ni masalah kudar-kudar ni sebab apa sebab dia mengaktikat bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui sebahagian dan tidak mengetahui sebahagian kalau saya buat persoalan ada-ada atas muka dunia ni Allah Ta'ala tak tahu ada-ada yang jadi dan berlaku atas permukaan alam ni aras kurusi langit bumi ni Allah Ta'ala tak tahu semua Allah Ta'ala tahu ada-ada yang berlaku atas muka dunia ni Allah Ta'ala tak tahu Allah Ta'ala tak kendak ada-ada yang berlaku atas muka dunia alam ni langit bumi ni Allah Ta'ala tak kendak ada-ada bukan kendak Tuhan ada-ada ada-ada takde lepas tu nak tanya satu Abu Jahai Kapiak kendak siapa Abu Jahai Kapiak kendak siapa kendak siapa tuan-tuan kendak kendak Allah kan kalau kendak Allah Ta'ala tak nak buhlah nak nak kendak dia kan lepas tu dia buhlah nak boleh mela Tuhan awak tak pergi jadi Abu Jahai jadi Islam baru masuk syurga pasal jadi Kapiak nak 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 Abu Jahai tahu kalau Nabi pergi Telaga Badar Nabi panggil seorang seorang Nabi dengar Abu Jahai apa semua segala kawan-kawan kapiak Nabi dengar mereka teriak minta balik ke Tuhan tak boleh Nabi kata betul tak aku dah kata ke empat dulu betul tak aku dah kata ke empat empat bantah dengan aku hari ini empat kena siksa betul tak jadi kalau macam tu Allah Ta'ala takkan hendak masa mereka hidup jadi Islam semua orang masuk syurga ke semua tak payah masuk naga persoalannya kapiaknya Abu Jahai itu kendak siapa ini dia menimbulkan waswat kendak siapa nanti kita tunggu pada perbicaraan qadak dan qadak wallahu'ala subhanaka Allahum wa bihamdik as'ilu an la ilaha ila anta astaghfirul kawad bilaik bismillah rrahman rrahim inna linsan rafiqus illa lathina amin wa amin salihat watawas bilhaq watawas bil sabr bismillah rrahman rrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayyid al-mursalin shirina muhammad wa ala alihi wa sahbih ajma'in Allah ma'allimna akrimna bitaqwa jammilna bil'afiyah Allahum faqihna fiqhan biddin wa alimna ta'wil wa adina surat al-mursalin Allahum jama'an ahad jama'al marhumah wa tafarukana min ba'ni tafarukan ma'asumah wa salallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbal allah minkum Tuan-tuan Muslimin Muslimat yang berahmat Allah seperti biasa saya mengalur-ngalurkan sumbangan daripada Tuan-tuan untuk sama-sama kita bantu perjalanan pondok ma'ad yang kita bangunkan di Kodiam mudah-mudahan dengan sumbangan Tuan-tuan akan melancarkan lagi perjalanan madrasah dan Allah Ta'ala berkati hidup Tuan-tuan insyaAllah wallahualam assalamualaikum rahmatullahi wa barakatuh Tuan-tuan